Seorang pria asal Amerika mencium bau busuk dan menemukan kertas minta tolong di mesin ATM dan pas mesin ATM itu dibongkar, asli gak nyangka banget isinya Dia pun menyuruh istrinya untuk menelpon polisi dan saat polisi datang untuk membongkar mesin ATM ini, tiba-tiba Eits, sebelum lanjut, yang suka beli jajanan di sekolah pake uang like dan subscribe ya, terus komen aku suka Yang gak suka, kalian sukanya beli apa guys? Polisi pun kaget melihat ada seorang pria yang sudah terjebak di dalam mesin ATM ini selama berminggu-minggu Ternyata pria yang terjebak di dalam mesin ATM ini adalah mekanik yang disuruh perbaikin mesin ATM yang rusak ini Dan karena HP-nya rusak, terpaksa dia harus menulis di kertas minta tolong dan agar orang-orang bisa tahu